Bicara tentang gula, air tebu tadi, ya disitu ada gula, tapi bukan hanya gula disitu, Bapak-Ibu sekalian. Disitu ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzimnya, ada berbagai macam nutrisi komplek yang ada pada air tebu tadi. Tapi ketika dia sudah dilakukan pengolahan, maka gula pasir itu, apalagi yang sudah diputihkan, yang tersisa kan cuma gula atau karbohidrat simplek saja. Ya, maka, apa namanya, semakin ya, kalau tadi mungkin pertanyaannya, bagaimana dengan gula aren, gula kelapa, atau gula singkong, atau gula jawa itu, ya jelas akan beda banget sama gula pasir tadi. Tapi, tapi ada tapinya, kalori is kalori. Jadi kalau misalkan, berarti saya nggak apa-apa dong, tiap hari katakanlah minum air tebu, segelas atau dua gelas, nggak boleh juga, karena kan gulanya tinggi banget. Meskipun ya gulanya komplek. Sekali-sekali silakan. Batasin gula yang masuk, ya, batasin karbohidrat yang masuk, apapun bentuknya. Supaya apa? Supaya tubuh kita nggak terbiasa dengan itu. Ya, nggak terbiasa dengan itu. Berarti kami dapat karbohidrat dari mana? Waduh, banyak sekali, berputusan sumber-sumber karbohidrat. Anda makan buah-buahan, ada karbohidrat. Anda makan, kita makan nasi pun, sebenarnya ada karbohidrat yang di situ, kan? Seperti itu. Jadi, berarti kalau gula pasir tadi kami ganti, atau Anda ganti sama madu, sama gula singkong, ada gula singkong nama itu, kemudian diganti sama gula aren, gula kelapa, boleh nggak? Boleh. Ya, nggak masalah, silakan. Jauh lebih baik daripada menggunakan gula pasir. Tapi, akan jauh lebih baik kalau seandainya apa, Anda tidak pakai pemanis. Misalkan Anda minum teh, teh kawar aja lah. Anda minum kopi, kopinya pahit aja. Terus minum kopi, supaya nggak pahit, gimana kopinya? Ya, makan kurma, kan jadi manis. Ini makan kopi, minum kopi, sama kurma, kan sama-sama. Sama-sama, ini kan karbohidrat, nih. Kurma ini kan isinya karbohidrat. Gula, 75 persen kandungan pada kurma ini kan adalah gula. Tapi, subhanallah, baik-baik saja kalian, jenis gulanya jelas sangat tidak sama dengan gula pasir tadi, gitu loh. Jadi, ya, makan kurma boleh, tapi kalau sehari makan kurma 1 kilo, ya bahaya juga. Gitu loh. Jadi, makanya ada aturannya. Dalam Islam kan, jangan berlebihan. Walah tuh serifu, kata Allah kan gitu kan. Jangan berlebihan. Jadi, kurma boleh dimakan? Boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, pertanyaan berlebihannya itu berapa banyak? Ini yang kadang-kadang kita, apa ya, kita itu terlalu, terlalu spesifik, gitu kan, kadang-kadang. Dokter, berapa dosis minum madu setiap hari, gitu kan. Tanya kan gitu kan. Saya tanya gitu orang-orang, kan. Saya tanya, Anda pernah nggak ngukur berapa banyak gula pasir yang masuk ke badan Anda tiap hari? Itu nggak ditanya berapa dosisnya. Padahal gula pasir itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara dosisnya, ada seorang dokter yang mereka itu sehari itu cuma boleh diperkatakan kalau mau aman, satu sendok teh loh. Sehari. Ya, maka tadi saya katakan konsep keimanannya dipakai. Madu, berapa dosisnya? Ada takarang madu dosisnya, Bapak-Ibu kalau browsing, nanti ada tuh keterangannya. Tapi kan kita biasanya, ya sewajarnya aja lah pakai hukum-hukum dasar atau hukum-hukum keawamam gitu. Misalkan minum madu sehari, ya tiga sendok makan, lima sendok makan, cukup, gitu kan. Seperti itu. Kurma, misalkan, apakah ada keterangan Nabi tentang kurma? Ada, misalkan Nabi mengajurkan makan kurma ajwa tujuh butir satu hari. Apakah ada dosis kurma tiap hari? Ada, tapi kenapa mempersulit? Makan sewajarnya aja lah. Kalau Anda tanya sama saya kunyit, dokter berapa dosis kunyit? Kita nggak ngukur, ibu-ibu pernah ngukur nggak, pernah nimbang nggak waktu Anda bikin gulai, bikin apa, bikin apa, makanan lauk-lauk itu, berapa kunyit yang Anda pakai? Pakainya kan feeling. Jadi, itu yang saya sampaikan tadi ya. Boleh kalau mau detail-detailan, tapi ya kalau saya sih nggak mau repot sih ya, pakai itu aja, azas kelaziman saja lah. Kalau kita bicara madu, madu rata-rata, kayak saya minum madu misalkan, ya bisa sampai lima sendok makan sehari misalkan, atau tiga sendok makan. Gula aren misalkan tadi ada yang tanya berapa dosisnya segala macam, ya sewajarnya aja lah. Nggak usah berlebihan. Maka, dalam Islam, konsep makanan itu kan sebenarnya bukan makan untuk kenyang. Makan itu dalam rangka memberikan hak tubuh kita untuk bisa beribadah. Maka kan dibagi sama Nabi kan, perut. Kata Nabi dalam sebuah hadis kan, tidak ada wadah yang lebih buruk dari perutnya manusia. Kata Nabi gitu kan. Kalau lah mau makan, ya bagi, kata Nabi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi nggak ada ceritanya orang Islam itu makan untuk kenyang. Nggak ada.